Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini saya mau membuat tutorial cara pembuatan kerah baju pdh ya teman teman nah untuk pembuatan kerah seperti ini teman teman biar hasilnya lebih bagus ya teman teman untuk memotong apa namanya ini kain kerasnya ya teman teman harus nyerong ya dan juga kainnya juga harus nyerong biar nanti hasilnya bulatnya bagus ya teman teman karena ini bahannya tidak cukup ya untuk dibuat serong maka saya buat yang lurus aja tapi sebelum ke tutorialnya ya teman teman jangan lupa di like komen dan juga subscribe dan juga tekan tombol loncengnya ya teman teman biar nanti teman teman mendapatkan notifikasi dari video video terbaru saya oke langsung saja kita ke tutorialnya pertama kita jahit di bagian daun kerahnya dulu ya teman teman ini luar ketemu luar ya kita jahit pas di tepi kain keras ya jangan sampai kain kerasnya kejahit ya biar nanti pas kita balik hasilnya bagus ya teman teman kita langsung jahit saja nah disini sebelum sampai ke ujung ya teman teman kita kasih pancingannya biar nanti pas dilancipnya hasilnya bagus ya caranya kita lipat benang dua seperti ini lalu kita masukkan disini ya pastikan sampai ke jarum lalu langkahkan si jarum satu langkah kemudian si bagian benangnya ditarik lagi lalu dimasukkan ke bagian bawah ya seperti ini kemudian baru jalan lagi jahitannya kemudian untuk pojokan atau ujung satunya lagi kita sama ya seperti ini masukkan diantara lapisan yang ada kain kerasnya sama lapisan yang tidak ada kain kerasnya pastikan ini sampai ke jarum lalu langkahkan satu langkah kemudian kita masukkan ke bawah sini lalu jalan lagi ya kemudian kita gunting ya teman teman guntingnya jangan terlalu merpet ya ini sisakan kira-kira setengah senti kurang setelah dibalik ya teman teman lalu kita jahit jahitnya pertama kecil kemudian Terima kasih. 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 Tanda si bagian kaki sama bagian daunnya. Pas kan tandanya ya. Seperti ini. Nah ini harus ada sisa. Sekitar setengah senti ya. Kita jahit dari tengah dulu biar nantinya tidak panjang pendek ya teman-teman. Kita jahit yang kita jahit sebelah sebelahnya. Kemudian kita jahit yang sebelahnya lagi. Nah dari sini. Ini usahakan si kain gerasnya jangan sampai kejahit ya teman-teman. Kemudian kita gunting sisa kampung. Lalu kita balik. Kita tindas di bagian kainya. Kita tindas di bagian kakinya ya. Ini agak ditarik ya penindasnya biar tidak meleber ke bagian atas ya. Kemudian kita gunting sisakan sekitar satu senti. Untuk kampung nanti kita jahit ke bagian kerung leher ya. Lalu kita kasih tanda bagian tengah sama di bagian pundak ya teman-teman. Kita kira-kira saja ya. Kita kira-kira saja ya yang penting nanti posisikannya sama ya. Sekarang tinggal kita pasang ke bagian kerung lehernya ya. Ini untuk cara pasangnya kita jahit dari bagian luar ya. Ini yang membedakan cara memasang kerah kemeja sama kerah Shanghai ya. Kalau kerang Shanghai kita pasangnya dari dalam ya seperti ini. Kalau kemeja kita pasangnya dari luar teman-teman. Pertama kita kasih tanda dulu ya di bagian leher atau kerung leher bagian belakang ya. Kemudian kita jahit. Kemudian kita jahit. Yang ikutin pinggiran ini saja atau tepi kaki kerah yang ada yang sudah kita lipat. Seperti ini ya teman-teman. Tandanya harus pas ketemu tanda lagi ya. Kita lihat tanda di bagian pundak. Posisinya harus sama sama yang sebelahnya ya. Ini lebihnya kurang lebih setengah senti ya. Nah ini juga harus setengah senti. Setelah ini. Tinggal kita tindas ya. Kita mulai dari pas tadi ujung jahitan sini. Waktu menindas di bagian kakinya ya. Nah ujung kain kerasi bagian ini. harus pas di pas jahitan jelujur tadi ya. Biar si bagian bawahnya ke jahit ya teman-teman. Nah untuk di bagian sini ya teman-teman. Terserah ya mau dijahit lagi dua kesini. Atau cukup satu aja seperti ini. Tapi saya biasa dijahit dua seperti ini ya teman-teman. Nah ini ya teman-teman hasilnya. Ini untuk cara pembuatan kerah baju PDH ya dan cara pemasangannya. Mungkin sekian ya untuk tutorial kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa like, komen dan juga di share ya teman-teman kalian. Biar video ini bisa bermanfaat buat banyak orang. Sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.